Hai hai guys, kita mau makan roti-rotian dengan berbagai meceng isian dan topping yang mempesona nih guys. Yuk, kepoin cara penyajiannya. Pertama ada roti Nougat Mises nih, Beb. Rotinya kita bela dulu tengahnya. Baru deh kita panggang di atas pan pembakaran. Jangan lupa dibalik-balik ya, di setiap sisinya, Beb. Wuih, roti gandumnya wangi banget pas dipanggang. Terus tengahnya diolesin sama krim mocha di setiap sisinya, Beb. Lalu kasih taburan kacang yang melimpa. Sisi satunya jangan lupa dikucurin selai coklat dan mesis yang banyak. Baru deh rotinya dipotong-potong beberapa bagian. Atasnya kasih topping lagi, Beb. Olesin krim mocha, selai coklat, terakhir kasih taburan kacang dan mesis sampai menutupi permukaan rotinya, Beb. Guys, guys, disini juga ada nih yang roti asinnya, roti abon. Nah, diolesin mayonaise di setiap sisinya ya. Dan kasih taburan abon yang berlimpah. Terus rotinya dipotong-potong nih beberapa bagian, guys. Lalu atasnya diolesin mayonaise dan dikasih taburan abon lagi supaya makin berlimpah. Hmm, yummy. Seksi banget, kan? Guys, masih ada satu lagi nih yang lagi hits banget. Roti gula aren. Rotinya kita olesin sama butter di tengahnya supaya rasanya makin gerget. Baru deh dipanggang lagi sebentar, guys. Cukup sebentar aja ya. Terus tengahnya kita kucurin sama cairan gula aren nih, guys. Baru kita potong-potong. Dan diatasnya kita kucurin gula aren lagi dan lagi. Yang terakhir, supaya makin berlimpah, kita taburin kelapa serut yang sudah dikeringkan ya. Hmm, yum-yum. Kita sikat yuk. Hai, guys. Hai, guys. Kita ketemu makanan yang best-best banget. Gue suka banget nih. Ini dari Kedai Malabar, guys. Iya. Ini. Ini roti kelapa. Nih, ambil. Nyi, ambil. Udah, ngomong mulu. Kita sebuktiin sama yang ada di rumah. Bener. Kalau roti itu bener-bener endul. Atau aja dulu. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Guys, lihat kan aku makan roti gula arennya dengan taburan kelapa keringnya.